Tadi atas instruksi budekan untuk trainingnya, hands-onnya, untuk sementara bagi Dunda, untuk nanti akan ada pemberitahuan secara personal bahwa itu sekalian kapan akan dilaksanakan. Jadi mohon dalam kesempatan ini juga sekalian kita mendoakan semoga dokter nunung segera diberikan kesembuhan, sehat seperti diakala dan dapat beraktivitas kembali seperti semuanya. Program pengabdian masyarakat karyasi ini dapat terselenggaran karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Yang pertama tadi seperti saya sebutkan adalah dari CSR Puglit Bank PLN. Jadi CSR Puglit Bank PLN memberikan bantuan dana untuk biaya pelatihan ini. Kemudian yang kedua adalah saya ucapkan terima kasih juga kepada Pemdikut atas bantuan mesin RT-PCR dan juga kit RT-PCR untuk deteksi COVID-19. Kemudian yang ketiga juga terima kasih kepada tim pelatihan dari tim Biongen dan juga tim pusat genetik Universitas YASI. Dan yang keempat tentu saja terima kasih kepada seluruh panitnya yang sudah mempersiapkan program pelatihan ini dan juga dua program yang lain untuk sebagian-bagian dari pengabdian masyarakat lain. Untuk lebih singkatnya, barangkali mudah-mudahan pelatihan training ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, meskipun tadi di awal ada kendala untuk hands-off-nya, mudah-mudahan untuk ke depannya bisa berjalan lancar sampai selesai, tidak ada kekurangan. Dan yang pasti ada manfaat, peningkatan pengetahuan dan penerampilan bisa diperoleh oleh Bapak-Ibu semua melalui perhatian ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, training aktivisial COVID-19 ini di Cipta. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Misi, akan untuk melanjutkan perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Irinawati yang sudah telah membuka acara ini. Selanjutnya mari kita langsung saja beralih ke sesi teori. Dari pelatihan RRT-PCR untuk deteksi COVID-19. Sesi teori ini akan terbagi menjadi introduction, epidemiologi SARS-CoV-2, patogenesis, SARS-CoV-2 genome, method of diagnosis, basic and principle of qPCR, CFX-96 touch real-time PCR detection system, lalu interpretation of result, discussion, and troubleshooting. Selama pelatihan berlangsung, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menonaktifkan mic-nya, supaya pelatih suara dari trainer dapat kita dengar dengan baik dan lancar. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih atas sambutannya dari Dr. Sri Irinawati, dan juga jajarannya atau yang mewakili. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Panitia yang sudah membantu menjelenggarakan. Suaranya kena mahasiskan, jadi nggak jelas. Suaranya kecil ya. Terima kasih, saya ucapkan kepada Panitia yang sudah membantu menjelenggarakan acara kita pagi hari ini. Perkenalkan, saya Pajar Adi Wijaya, saya sebagai aplikasi spesialis di PT Biogen. Kita kali ini untuk mesin PCR-nya sendiri kita bawa dari brand BioRate. Brand BioRate, salah satu brand yang sudah direkomendasikan untuk mesin deteksi COVID saat ini, karena kondisinya sudah menjadi pandemi ya. Baik, untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai. materinya, saya sharing screen dulu ya. Maaf, Mbak Hilnya. Sudah? Langsung saja. Nggak bisa, Mbak. Sudah? Oh iya. Sudah terlihat ya, dokter, Bapak-Ibu sekalian. Bantuan dari DP memang disarankan dan dikhususkan untuk menangani wabah atau pandemi COVID-19. Nah, bantuan yang diberikan, yang di alat real-time PCR. Mungkin ada bantuan kit-nya dari perusahaan lain yang sudah, yang saya dapat info-nya sudah datang ya, sudah datang di FKIRC. Oke, kita mulai pengenalan dulu untuk perusahaan kita. Kita PT. Beugen Scientific berlokasi kantor pusat kita di Jakarta, di Tanjung Barat. Kita memiliki beberapa kantor cabang, ini hanya introduksi ya. Dan beberapa sub-distributor yang membantu penjualan dan after sales dari perusahaan kami. Kita adalah eksklusif distributor untuk beberapa produk. Mungkin kalau yang pernah dengar dengan Leica, Leica Mikrosystem untuk Mikroskop atau Leica Biosystem untuk produk patologi anatomi. Kita adalah distributor resminya. Terus untuk reagen kimia, BioRate sendiri kita eksklusif distributor untuk BioRate sendiri. Ada beberapa produk lain yang berhubungan dengan General Laboratory Rockware. Dan juga selanjutnya ada dari Diktan Dikinsen sendiri untuk alat prositometri. Ini contoh-contoh produk yang kita agenkan. Kita masuk di introduction dulu, basic molecular dan SARS-CoV-2-nya. Jadi sebenarnya untuk kali ini kita masuk ke ranahnya biologi molecular ya. Kalau kita masuk di basic biologinya, kita masuk ke sub-nya biologi molecular. Nah biologi molecular ini sendiri merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari fungsi organisasi jasad hidup. Jadi ditinjau dari struktur yang paling kecil dan regulasinya secara molekular. Jadi kita melihat dari fungsi di dalam inti sel sendiri itu terdapat komponen-komponen penyusun yang mengatur kinerja organisme secara keseluruhan. Nah kali ini kita yang perlu kita ketahui dulu utamanya adalah sentral dogma. Sentral dogma dari molekular biologi sendiri. Awalnya biasa kita kenal materi genetik itu adalah DNA. DNA itu ditranskripsikan ke RNA dan ditranslasikan menjadi protein. Dan untuk kasus virus ini, itu adalah yang kita dapat materi genetiknya di COVID adalah RNA. Single stranded RNA untuk coronavirus sendiri. Dan itu akan di, perlu ditranskripsikan, ditranskripsi balik ke DNA dulu. Jadi untuk proses PCR. Ini sentral dogma-nya, jadi DNA ke RNA dinamakan transkripsi. RNA ke protein dinamakan transkripsi. Ini gambaran umum. Jadi kita, di mana kita bisa dapat materi genetik. Ini contoh kita dari beberapa bakteri eukaryotik, prokaryotik ya. Kita bisa dapat di bagian inti selnya. Ada bagian dari kromosom. Kromosom itu terdapat DNA atau gen. Gen itu kita bahasanya pembawa materi genetik yang identik, yang memiliki sifat khusus. Sebenarnya adalah bagian dari DNA. Nah ini kita, kalau jika kita jabarkan, dia akan muncul kodenya. Kode umumnya itu adalah DNA, ada AT, GC. Kita masuk ke epidemiologinya. Nah, untuk virus SARS-CoV-2 atau COVID-19, sebenarnya menurutkan salah satu patogen yang menargetkan sistem respirasi. Jadi ada enam jenis virus sebelumnya yang di... Ini kita citasi dari beberapa jurnal. Kasusnya dari tahun 1960-an. Empat di antaranya ada jenisnya OC43, 229E, NL63, HKU1. Nah ini menyebabkan demam dan infeksi gastrointernal. Dua lainnya ini yang mungkin kita cukup ketahui ya, karena lumayan menjadi epidemi di dunia. Cukup besar juga kasusnya, karena fatality rate-nya cukup tinggi. Itu ada MERS-CoV-2, MERS-CoV itu yang ada di Timur Tengah. Dan juga SARS-CoV itu yang berawal dari data teren Cina juga. Nah untuk kasus terbaru yang saat ini itu bermula dari bulan Desember. Kasus pertama diidentifikasi di Wuhan. Kasus tersebut terkonfirmasi berhubungan dengan pasar Wuhanan. Ini informasinya. Jadi penularan dari hewan liar yang dijual di sana untuk dikonsumsi. Jadi, dan juga dari penularan tersebut, transmisilah ke berbagai media dan masuk ke berbagai negara. Nah kasus ini memiliki gejala yang mirip dengan SARS-CoV atau Corona tahun 2003, sekitar tahun 2003, dan MERS-CoV. Dan beberapa patogen respirasi lainnya. Ini kemiripan gejala. Cuma dia memiliki struktur yang beda, sehingga bisa lebih berbahaya dibandingkan patogen yang sebelumnya. Nah untuk press release dari WHO, tanggal 12 Januari itu kasus tersebut dinamakan 2019-NCOV. Untuk yang sekarang berubah mungkin ada beberapa nama jadinya ya. Ada 2019-NCOV, ada SARS-CoV-2, ada juga COVID-19. Jadi kita membahasakannya biar kita tahu dari mana dia asal bahasa tersebut. Nah untuk situasi saat ini, ini saya ambil dari website-nya WHO, saat ini ada 181 ribu, sekitar 181 ribu kasus baru. Jadi cukup banyak ya, cukup meningkat. Dan totalnya ada 18 juta terkonfirmasi kasusnya. Ini sudah hampir satu dunia ya, satu bumi, sudah hampir kena semua. Dan kasus kematiannya cukup tinggi, di angka 690 ribu. Ini kalau kita lihat di Indonesia, mungkin masih sekitar antara 50-300 ribu ya. Ininya, legend-nya. Situasi globalnya yang cukup meningkat ya. Jadi ini kita ambilnya daily, bukan penggabungannya. Daily-nya memang cukup naik turun, tapi grafiknya terus menanjak sampai sekarang. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, total kasusnya per tanggal 4 kemarin, itu sampai 115 ribu. Kenaikan kasusnya hampir 2 ribu per 2 ribu pada hari kemarin. Dan untuk, sebenarnya jadi concern kita ini, tes per 1 miliar populasi itu masih hitungannya di angka 5.000. 700. Sebenarnya cukup kecil ya dibandingkan negara lain ya. Kalau kita lihat dari populasi mungkin nggak setara. Cuma untuk jumlah tesnya kita masih sedikit. Jadi ada kemungkinan sebenarnya, jika kita lebih banyak tes, mungkin kasus ini akan lebih meningkat. Sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang kita kenal dengan OTG ya, orang tanpa gejala yang mungkin sebenarnya adalah positif. Karena beberapa kasus, beberapa kasus ini di beberapa tempat itu banyaknya OTG. Bahkan ada beberapa, ya mungkin dari dokter Helena tadi yang ceritakan ya, ada salah satu staf dosen di sini yang kenal juga. Itu mungkin salah satu bisa digolongkan kalau tidak ada gejala mungkin sebagai OTG. Nah, patogenesisnya. Pasien terinfeksi COVID-19 ini, ini yang saya ambil dari jurnal naiknya jumlah leposit. Jadi ada imunnya ini ya, bertambah. Abnormalitas pada pemeriksaan organ respirasi. Jadi biasanya ada pemeriksaannya, salah satunya mungkin fototoraks ya. Jadi salah satunya mungkin ada penumpukan dari mukus. Terus kenaikan plasma level pro-inflammatory cytokinin. Jadi sekemukin dan cytokinin ada kenaikan. Ada beberapa pengujian yang, untuk penelitian khususnya ya. Jadi menggunakan sitometic bleed array, jadi untuk semacam multiplex untuk pengujian cytokinin. Ini ada beberapa cytokinin yang diuji. Jadi pengaruhnya ke respon, respon imun. Terus demam, batuk, sesak napas, ini yang biasa kita ketahui. Nah, untuk SARS-CoV-2 genomnya, jadi kita lihat sebenarnya pada virus yang memiliki struktur envelope, ini seperti coronavirus ya. struktur kapsit bisa saja tidak hadir. Jadi untuk di coronavirus sendiri, untuk COVID-19, ini tidak ada struktur kapsit. Ini mungkin kita bisa lihat di gambar ya. Ini ada kelindung dari nukle kapsitnya. ini beberapa jenis virus yang bentuk ya, bentuk virus. Nah, untuk SARS-CoV-2 sendiri, ini yang membedakan adalah bagian spike-nya. Ini menurut penelitian, mereka bisa ada reseptor S2, yang bisa membuat virus ini mudah masuk ke dalam suatu sel. Jadi bagian spike-nya ini yang berbeda dari virus-virus sebelumnya SARS-CoV atau MERS-CoV. Kita lihat dari target gennya, ini kita target utama dari mungkin nanti jika kita memakai beberapa jenis kit PCR, kita harus lihat juga target gennya yang kita mau kita pelajari dulu. Jadi untuk beberapa kit pasti ada ini target gen utama ya, ORF1A, ORF1B, ORF1AB, RDRP, RDRP, ini target gen utama. Kenapa kita bilang ini target gen utama? Karena dia merupakan poliprotein untuk fungsi replikasi. Fungsi replikasi ini hampir 70% dari sepanjang frame dari virus COVID ini, itu 70%-nya adalah fungsi replikasi. maka dari itu ini adalah target utama. Jadi target utama yang harus ada di dalam kit deteksi corona COVID-19 ini. Nah target kedua pelengkapnya biasanya ada S, S itu untuk spike, untuk struktur ya. Jadi gen yang mengkodakan protein struktural itu ada S-Gin atau spike ada N-Gin atau nucleocapsid ada ada E-Gin atau envelope iya mbak. Kita lanjutkan ya. Kurang tahu. Oke bisa kita lanjutkan ya. Nah untuk struktur sendiri ini kurang lebih ada 30 base pairs. Ya ini aku juga kan tentang tadi mau nambah-nambahin alkohol kan ke atas. Kalian nunggu mbak Diri. Ternyata ada sterilisasi. Masuk suara ini. Iya ada suara masuk. Mungkin kita hold dulu. Terima kasih dong. Iya bisa kita lanjut ya. Nah metode diagnosisnya sendiri ini kita yang menjadi golden standarnya adalah molekular walaupun untuk screeningnya bisa menggunakan imunologi ataupun yang berbasis rapid test. Nah kalau untuk molekular sendiri sebenarnya kita melihat dari kalau kita bicara ini ya kita perumpamaan perumpamaan ibarat ada maling atau perampok ya yang kita tangkap adalah malingnya kalau kita menggunakan teknologi molekular ini menjadi golden standarnya ya karena kita mendapatkan langsung materi genetiknya jadi kita tangkap yang kita tangkap adalah malingnya. Nah kalau untuk imunologi atau yang berbasis rapid test atau IVA atau dan lainnya ini yang kita tangkap adalah jejaknya. Jadi kalau COVID itu masuk dia meninggalkan jejak. Tapi respons setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kita bisa kenal ada yang PDP ada yang memang sudah sudah menjadi pasien pasien memang positif ada yang OTG. karena respon setiap orang pasti berbeda. Secara imunologi itu pasti berbeda. Nah jejak ini yang kita bisa bilang makanya hasil pengujiannya bisa dibilang di bawah 90 persen di bawah 80 persen ketepatannya keakuratannya. Maka dari itu kita nggak bisa menyimpulkan biasanya di berapa rumah sakit yang mengujikan hanya dituliskan reaktif dan non-reaktif. Tapi kalau sudah masuk ke tahapan PCR itu positif dan negatif. Jadi memang sudah benar-benar dikonfirmasi positif atau negatif. Jadi kita tangkap jejaknya. Jejak ini bisa ada, bisa nggak bisa responnya lama berapa hari 10 hari setelahnya atau 7 hari setelahnya setiap orang beda responnya. sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Tadi ada chatting dari Bu Eti, Mas Pajar. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Apakah target gain yang akan digunakan spesifik hanya ada di SARS-CoV-2? Kita bisa... Misalnya nggak familiar dengan zoom, ya. Oh, ya, ini. Ini bertanyaannya, apakah Beri Bu Eti, apakah target gain yang akan digunakan spesifik hanya ada di SARS-CoV-2? dari Bu Eti? Target gain yang digunakan itu kan berdasarkan pada kit yang kita gunakan. Nah, untuk yang kita gunakan kali ini saya dapat informasinya adalah Alplex dari si Gen Korea. Itu target yang digunakan adalah target utamanya RDRP. RNA dependent RNA polymerase. itu memang target utama dari SARS-CoV-2 ini. Yang kedua ada engine dan juga engine ketiga. Keempat untuk running multiplexa itu untuk ada internal kontrolnya dari circuit-nya sendiri. Jadi ada tiga gain spesifik yang digunakan untuk deteksi si SARS-CoV-2 ini sendiri. Target gain Mas Wajar saya mau cekup menjawab. Iya, boleh. Saya baca exosome itu juga mengandung RNA. Sekarang bagaimana menggunakan exosome dengan RNA SARS-CoV-2? Nah, untuk RNA SARS-CoV-2 ini kita ekstraksi mulai dari proses ekstraksi ya. jadi kalau untuk karena kan berbeda kit kita nggak bisa tahu sebenarnya mereka mengambil frame yang mana mengambil beberapa panjang base pair yang mereka pakai kita nggak tahu. Jadi kita cuma diberitahu kalau dikit itu adalah targetnya adalah RDRP atau WN atau AB tapi posisi tepatnya kita nggak tahu. Nah, desain ini memang kalau claim-nya dari beberapa vendor atau dari manufakturnya claim-nya mereka selalu update. Jadi berbagai tempat mereka selalu update untuk sequencing-nya. Jika terjadi mutasi mereka akan update di kit-nya langsung. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu mereka mengambilnya bagian mana. Beda kit beda panjang frame-nya yang mereka pakai itu yang kita nggak tahu sebenarnya. Jika nanti ada penelitian kalau di sini penelitian ada untuk sequencing mungkin nanti bisa dilanjutkan. Gimana? Jadi masih belum bisa dibedakan. Kalau untuk risosom itu kalau dari SARS-CoV-2-nya sendiri itu untuk yang maksudnya orang yang sudah terinfeksi ya dok ya? nanti sudah sembuh dari exosom-nya sendiri itu bisa dibedakan dok. Dari kit-nya sendiri kan dia update terus untuk panjang frame-nya. Jadi bisa dibedakan. Akan menghasilkan false positive atau bagaimana? Atau negatif? Dia akan menghasilkan kalau false positive nggak dok. Jadi kalau kita kan bicara kemampuan kit ya dok ya? Kalau kita merancang sendiri nantinya. Kalau nanti rasanya mau merancang sendiri itu mungkin bisa kita analisa ke tepatan dia ada false positive ada kemungkinan false positive atau tidak. Tapi kalau kita menggunakan kit yang sudah IVD kita percaya bahwa kit itu sudah dikembangkan terus-menerus. Jadi kita menilai untuk diagnosanya sendiri kita harus acuannya ke kit yang kita gunakan kit IVD yang kita gunakan. Kalau untuk ada kemungkinan ke false positive atau false negative ada kemungkinan cuman kita nggak tahu mereka targetnya kemana. Kita kan nggak pernah tahu mereka di kit insert itu nggak pernah menjelaskan targetnya itu sepanjang apa. dan ada letaknya di mana di NSP 1 sampai NSP berapa kita nggak tahu. Kita nggak bisa bagaimana? terima kasih atas jawabannya. Ya terima kasih. Nah untuk PCR sendiri kita lanjutkan ya. Untuk PCR sendiri sebenarnya merupakan suatu teknik sintes amplifikasi DNA secara in vitro. Jadi ini penjelasan dasar saja. Pemanfaatannya sebenarnya banyak. jadi kalau untuk saat ini kita manfaatkan untuk diagnosis COVID-19. Walaupun sebenarnya nanti jika mau aplikasi yang lain itu bisa kita gunakan. Nah jenis alat PCR sendiri kita kalau dulu mungkin kenalnya yang konvensional seberapa tahun belakangan ini kita sudah masuk ke yang real-time PCR jadi dari thermal cycler kalau konvensional masuk ke elektroforesis didokumentasikan di jelduk ditembakan UV kemudian kita capture hasilnya. kalau untuk real-time PCR dia penggabungan antara teknologi fotometer dengan thermal cycler jadi kalau di konvensional hanya thermal cyclernya saja. jadi dia tidak bisa capture hasilnya secara langsung. Karena teknologinya penggabungan antara fotometer dan thermal cycler kita bisa melihat mungkin beberapa alat lain yang prinsipnya sama seperti alat ELISA reader microplate reader itu sama prinsipnya tapi bedanya dia tidak ada thermal cycler tapi dia menggunakan fotometer jadi ini penggabungan antara fotometer di bagian atasnya dan thermal cycler di bawahnya hasilnya juga langsung bisa dilihat jadi setiap ada reaksi setiap satu siklus ada reaksi itu dia akan menembakkan sinar dan langsung tercapture oleh fotodiodanya datanya menjadi data digital jadi konsepnya kenapa dibilang real time karena setiap ada reaksi dia akan tahu kondisinya seperti apa Mas Wajar ini sebelumnya melalui pemurnian dulu atau purifikasi untuk SARS-CoV-2 RNA ya nanti kalau untuk ekstraksinya melalui purifikasi juga jadi ini kan kita sedang bahas untuk PCR-nya sendiri jadi kalau proses sebelumnya kita tetap masuk ke proses ekstraksi dan juga sampai mixing dan juga PCR kita jelaskan coba jelaskan untuk metode apa prinsip prinsip dari PCR real time PCR sendiri itu seperti apa nah untuk teknologi terbarunya ada digital droplet PCR atau DPCR ini kita ada salah satu alat kita mungkin di Indonesia belum banyak yang pakai ya tapi kalau di luar sudah mulai banyak untuk deteksi COVID juga digunakan karena sensitivitasnya lebih tinggi dan langsung bisa menghitung viral load nah untuk prinsip perja QPCR sendiri ini kita bisa lihat dari sumber sumber cahayanya itu ditembakkan dan melalui filter disini ada kita anggap sebagai plate yang sudah dimasukkan ke mesin base thermal cycle blocknya dia akan bereaksi berdasarkan naik turunnya panas ketika dia bereaksi dia akan bereaksi memantulkan sinar ada hasil reaksinya perubnya terlepas dan terjadi sinar dari hasil tembakannya tersebut dia akan dipantulkan ke filter masuk ke filter dia akan masuk ke detektor atau fotodiodan dan diolah menjadi data di komputer untuk reaksi yang terjadi di dalam cupnya sendiri ini kita ada dua metode untuk kewarnaannya yang pertama ada cyber atau evagrim ini kita gak gunakan untuk di covid karena gak bisa running multiplex jadi karena untuk diagnosa itu biasanya lebih tepat kita pakai untuk menggunakan probe atau tagman karena untuk running lebih 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 Mas Pajar Kita memanjang Bantuan DNA Polimerasi Keputus-putus suaranya Keputus-putus suaranya Suaranya Sekarang Ini sinyalnya enggak Enggak ininya Koneksi HP saya kurang bagus Kalau misalkan disini kan ada Masih nyala ya Tadi katanya putus-putus Lanjutin aja ya Nanti keputus-putus Enggak bagus Sekarang udah bagus mas Sekarang udah Kita lanjutkan ya dokternya Nah untuk Tagment sendiri Enggak apa-apa Udah bisa Jadi saat proses Anneling Dia akan nempel Primernya dan Nempel juga Tagmentnya Ini Pas proses ekstensi Dia akan memanjang oleh DNA Polimerasi Ada NG Polimerasinya Dan juga Menabrak Ikatan antar reporter Dan quensernya Jadi Reporter dan quensernya Ini Belum Jika belum terlepas Reporternya enggak akan Memancarkan sinyal Jadi Ikatan antar reporter Dan quensernya Ketika dia Tertabrak Saat proses elongasi Atau ekstensinya Reporternya akan memancarkan sinyal Quensernya akan terlepas Jadi Sinyal ini yang ditangkap oleh Fotodiodanya Nah Soalnya PCR sendiri kan Seperti mesin fotokopi ya Jadi ada Bahan yang kita gunakan Apa aja Mesin fotokopinya Kita copy jadi banyak Nah kalau Untuk DNA nya sendiri Bahannya sendiri Ada enzim polimerase Ada buffer Ada MGCL 2 Ada DNTP nya Atau Free Nucleotard Terus ada Proof Atau Cyber Green Ada primer Ada template DNA nya Dan juga Kita butuh mesin PCR sendiri Jadi kita menggandakan Karena namanya Mesin amplifikasi Atau Thermal Cycler Jadi kita harus Kita menggandakan Dengan reaksi Turun naiknya panas Nah karena Disebutnya real time PCR Jadi Ada Capture signal nya Setiap satu siklus Jadi Dalam Beberapa siklus Dia akan Tercapture Dengan cepat Datanya langsung Bisa ditampilkan Kalau kita Metode konvensional ya Mungkin agak Sedikit Menggul lama Untuk Proses deteksinya Nah ini Ilustrasi Jadi Jika kita punya Template Lebih banyak Saat Di awal Jadi proses Kita mixing Template nya Misa lebih banyak Dia akan Naik terlebih dahulu Ilang lagi Masih bisa terdengar Dokter Bapak Ibu Ilang ya Bisa Masih dengar Masih Masih dengar Berombak Dokternya Nggak Nggak terdengar katanya Belum Nah ini Ilustrasi Jadi Jika template nya Ilang Tapi katanya Terdengar Kalau disini Sih dengar Disitu Oh Kalau disini Tengar katanya Terdengaran Mungkin sinyal Nah untuk Nah untuk Ilustrasi Jadi kalau Template Template DNA nya Semakin banyak Dia akan Semakin cepat Naik kurva Eksponensialnya Kurva simulitnya Akan cepat terbentuk Jadi kalau misalkan Dia makin sedikit Dia akan Lebih lama Jadi Nanti mungkin Ada beberapa Kasus yang Nggak Misalkan Dia harus Lebih dari 40 cycle Setelah sedangkan Diagnosanya Harus Kurang dari 40 Baru dinyatakan Positif Nanti mungkin Ada beberapa Kasus seperti itu Nanti Untuk Diagnosa COVID nya Tapi sebenarnya Nggak bisa kita golongkan Sebagai negatif Jika dia tidak muncul Jika dia muncul Tapi lewat Dari 40 Karena kondisinya Jika dia muncul Lewat dari 40 Berarti dia tetap Ada template nya Traffic nya bagus Template nya ada Cuman kurang Berarti kita harus Sebaiknya Kita ekstraksi ulang Atau PCR ulang Nanti Ada beberapa Kasus Mungkin Ketemu Seperti itu Nah ini Tentang Pisi Secara Umum Kita mulai Dari Dari Ini secara Umum Suaranya Inang Di Di Terpisah Menjadi Sampai Ambil Untuk Mas Wajar mungkin videonya di off kali ya Kalau tethering ya Jadi audionya aja mungkin yang on Supaya gak berat Bapak-Ibu mohon maaf ada gangguan koneksi dari sisi Pak Fajar Jadi kita tunggu sebentar sambil Pak Fajar re-connect ke Zoom Ya, ya, ya Ya, makasih Mbak Jadi kita tunggu sebentar sambil Pak Fajar re-connect ke Zoom Apabila Bapak-Ibu ada pertanyaan silahkan di Taruh di kolom chat Nanti akan kita bahas satu persatu Terima kasih Ada yang menanyakan apa materi PowerPoint bisa di-share ke peserta ya Baik, untuk materi akan kami mintakan ke Pak Fajar Materi nanti akan di-share ke peserta Sementara menunggu Pak Fajar Suara saya juga putus Sementara menunggu Pak Fajar Saya ingin menginformasikan lagi Bahwa training hands-on kita hari ini dan besok dibatalkan Jadi training hands-on akan dibatalkan Untuk hingga waktu yang belum ditentukan Kami juga akan mengirimkan konfirmasi pembatalan ini Via email nanti Jadi dikarenakan adanya perkembangan Kasus COVID-19 di lingkungan Yarsi Jadi kami menginformasikan bahwa Training hands-on akan dibatalkan Hingga waktu yang belum ditentukan nanti Akan kami informasikan kembali Saat ini Pak Fajar sedang mencoba untuk Connect kembali ke Zoom Bapak-Ibu silakan kalau misalnya ada pertanyaan Silakan dituliskan di kolom chat Slide nanti akan kami kirimkan ke seluruh peserta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak-Ibu Terima kasih 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 70 derajat dari RNA yang sudah kita dapatkan kita akan mixing jadi kita PCR mixing ini nanti kita berpindah ruang jadi kalau karena ini termasuk penyakit infeksius bahannya infeksius jadi kita syarat dari pemerintah untuk laboratorium pemeriksaan COVID adalah standar BSL 2 biosefti laboratorium 2 standarnya jadi ruang ekstraksinya pisah dengan ruang mixing dengan ruang PCR karena yang paling rentan itu di ruang ekstraksi ya karena lebih motor dengan sampel nah untuk PCR mixing sendiri nanti kita ada tambahannya menggunakan enzim reverse transcriptase tadi kalau di central dogma kita reverse transcriptase adalah proses pembalikan dari RNA menjadi DNA nah resource transcriptase ini adalah enzim untuk mengubah itu jadi dari RNA kita kembalikan dulu jadi kode DNA karena RNA kita tahu dia sifatnya kurang stabil RNA kurang stabil nah untuk penggandaannya biasanya yang digandakan adalah DNA jadi kita balikan dulu menjadi c-DNA jadi dari RNA kita ubah dari DNA namanya adalah c-DNA complementary DNA nah disitu menggunakan enzim reverse jadi harus kita inkubasi dulu nanti bahan lainnya ada polymerase ada buffer ada MgCl2 ada DNTP ada proof ada primernya primer forward dan primer reverse dan juga template-nya sendiri lalu setelah mixing kita masukkan ke PCR alat PCR-nya kita lakukan setup protocol dan setup setup penempatan plate-nya setelah itu kita running untuk COVID sendiri sih rata-rata kit rata-rata kit yang digunakan itu kurang lebih 2 jam 1,5 sampai 2 jam untuk pemeriksaan untuk di PCR-nya sendiri nanti kalau misalkan arahnya mau sampelnya cukup banyak terus ngejar load-nya mungkin nanti bisa pakai mesin ekstraksi otomatis jadi nanti yang kerja pipetting-nya lebih banyak di mixing-nya saja mixing masukkan PCR kurang lebih 2 jam hasilnya nanti contohnya seperti ini hasil interpretasi datanya nanti kita langsung menilai dari grafiknya yang terbentuk dan nilai CQ atau CT tahapan ini untuk PCR COVID-19 jadi tadi saya sudah jelaskan single-stranded DNA untuk coronavirus 19 COVID-19 COVID-19 ini tipenya single-stranded RNA karena RNA kita kembalikan dulu ke DNA jadi C-DNA atau complementary DNA ke enzim reverse transcript lalu selanjutnya lalu selanjutnya harus diinkubasi dulu untuk mengubah jadi CDNA baru dari CDNA dilakukan penggandaan dengan denaturasi annealing dan elongasi seperti itu ini sampel-sampelnya jadi contoh untuk sampel swab ini bisa disimpan pada suhu 2-8 derajat ini bisa kurang dari 5 hari harus segera digunakan untuk minus 70 itu bisa lebih dari 5 hari atau lebih lama lagi karena sampelnya nanti dominan ke swab kalau untuk sampel swab itu mungkin ada beberapa treatment nanti tapi biasanya umumnya beberapa tempat laboratorium maunya menerima sampel swab saja kalau sputum ada treatment dengan DTT dan PBS lagi untuk dicuci karena banyak buku atau lundirnya untuk alat sendiri alat yang digunakan nanti adalah modelnya CFX96 real-time PCR ini biorat ini sudah touchscreen alat yang dihibahkan oleh DICDI adalah alat PCR kita berikan untuk PC dan juga UPS jadi satu unit PC dan komputer itu sudah komputer sudah ada nah satu unit ini nanti kalau misalkan ada rencana penambahan itu sebenarnya bisa satu unit bisa dipasangkan dengan empat unit alat dioratnya sendiri alatnya yang ini ya CFX96 touch ini bisa sampai multiplex sampai five flex sampai lima target banyak kit yang digunakan saat ini untuk pendeteksian covid itu maksimal ada empat target termasuk internal control contohnya untuk kit alflex yang digunakan yang dihibahkan dari DICDI ke FKRC adalah kit alflex itu ada empat target termasuk internal control jadi bisa langsung di running nah ini contoh navigasi touchscreennya jadi sebenarnya alatnya bisa stand alone bisa berdiri sendiri tanpa bantuan PC tapi untuk pengolahan data akan cukup sulit jadi butuh bantuan komputer nanti komputer itu akan meremote jadi alatnya kita gak perlu pencet-pencet di alat lagi kita tinggal operasikan dari komputer ini contoh setup protocol kalau langsung dikerjakan di alat tanpa bantuan komputer grafiknya kalau kita lihat di alat langsung nah untuk alat biolat sendiri itu patentnya adalah desain honeycomb jadi mirip seperti sarang lebah ini untuk menjaga keseragaman suhu pada untuk proses ramping sebenarnya heating dan cooling semua ini patentnya dari build dan kalau nanti ada rencana pakai kit yang open atau untuk rencana penelitian optimasi itu nanti untuk gradient sendiri bisa kita setup di alat tapi karena untuk penggunaan covid kita gak pakai menu ini nanti kita jelaskan fiturnya saja scanning shuttle jadi CEWEX menggunakan scanning shuttle jadi semua well itu akan ditembakkan 6 6 sinar 6 LED jadi nanti jika ada kita salah setting plate misalkan kita naruh sampel kontrol positif di H12 tapi sebenarnya pas kita setting plate dia kita taruh di H10 ternyata dia gak muncul pas kita kita rubah lagi bisa nanti muncul datanya jadi kita bisa aktifkan lagi well tersebut untuk diminta datanya jadi semua well itu akan terscan walaupun kita gak minta yang kita minta itu cuma yang kita tampilkan datanya teknologi juga sudah LED beberapa alat lain itu menggunakan halogen halogen terkenal umurnya pendek cepat panas jadi LED lebih lebih lama tahan lama dan juga gak panas gak cepat panas untuk alatnya sendiri kita gak perlu ada beberapa alat memang dia perlu normalisasi dengan fluoropor jenis rocks kalau di alat kita gak diperlukan jadi nanti kalau ada beberapa kit yang menyediakan kita gak perlu pakai nah untuk BHP nya sendiri plastik wire nya ini open system jadi bisa yang penting spesifikasinya mirip dengan yang disarankan oleh Biorad jadi kita open system untuk reagen qPCR nya sendiri itu kita juga open system jadi bisa digunakan dari berbagai brand nah untuk ini PCR nya sendiri ada 3 3 in 1 jadi bisa konvensional kita bisa matikan untuk fotometernya bisa gradient bisa untuk real time juga jadi nanti kalau keperluannya untuk reset itu bisa nah ini contoh interpretasi data interpretasi data ini kita lihat jadi grafik yang baik itu bentuknya seperti ini bentuknya sigmoid ada ada fase baseline ada exponential ada logaritmik ada plate sedatarnya nah yang kita cari sebenarnya ada reaksi atau tidak adalah di fase exponential jadi nanti di fase exponential ada di alat sendiri nanti setelah selesai reaksi dia akan muncul namanya garis result nah itu garis yang menentukan dimana posisi exponential berada nah perpotongan antara garis result dengan exponential ini adalah nilai CQ atau kita nyebutnya bisa CQ bisa kita sebut Citi atau bisa disebut CP CQ cycle quantification cycle result atau crossing point jadi intinya titik potong di sini yang kita analisa jadi untuk diagnosanya nanti ada dua data grafiknya harus berbentuk sigmoid atau S yang kedua nilainya itu kita nilai potongan ini yang kita ambil nah kalau nilainya sendiri sebenarnya bergantung pada kit PCR yang kita pakai nanti kalau kita berdah mungkin kit Alpex nya kita bisa lihat disitu rata-rata nilainya di bawah 40 jadi kalau misalnya grafik ini munculnya di atas di atas 40 itu ada sarannya dari kit tersebut interpretasi ini seperti apa ini secara umum aja saya gambarkan interpretasinya nah ini contoh untuk yang hasil negatif jadi negatif reaksi amplifikasinya tidak ada jadi reaksi amplifikasi itu berbanding lurus sama nilai RFU jadi jika dia terjadi reaksinya nilai RFU nya akan makin tinggi ini kali 10 pangkat 3 dia akan naik terus berarti ini terjadi reaksi kalau yang ini negatif tidak terjadi reaksi tidak ada reaksi grafik membentuk datar tidak membentuk sigmoid atau tidak membentuk tidak membentuk nilai CQ karena nilai ini garis threshold sedangkan garis amplifikasinya ada di bawah jadi dia tidak tidak memotong garis threshold jadi tidak ada nilai CQ nah ini dinyatakan negatif reaksi amplifikasinya nah ini contoh troubleshooting sebenarnya mungkin by case kita bakal banyak diskusi ini contoh-contohnya saja jadi ada beberapa contoh disini jika kurva NTC NTC ini negative control atau no template controlnya terdapat signal amplifikasi jadi dia mulai naik harusnya kan dia datar seperti ini kalau namanya negative control harusnya kan datar disini dia terbentuk mulai naik berarti ada kemungkinan di cross kontaminasi jadi PCR mixing atau masih ada kemungkinan disitu saya kembali alur kerja pipetting jadi alur kerja pipetting itu yang baik itu searah kan jadi untuk proses mixing yang baik itu searah terus yang selanjutnya disini kita lihat mungkin ada grafik yang ini ada noise ya noise terlalu banyak pada awal cycle jadi terlalu banyak starting material mungkin dia terlalu kotor di mixinya tapi selama grafiknya terbentuk sigmoid atau terbentuk S dan dia tidak mengganggu proses peletakan resultnya kita bisa abaikan tapi kalau dia mengganggu mungkin nanti ada kita bisa 3PCR kalau dia terlalu mengganggu terlalu tinggi misalnya terus selanjutnya disini ada fase platnya terlalu rendah misalkan yang kita biasa menguji fase platnya lumayan tinggi di angka berapa RFU misalnya ternyata berapa kali uji dia turun nah ini mungkin ada keterbatasan atau degradasi dari DNTP jadi dia tetap terbentuk grafiknya sigmoid tapi rendah nah ini ada sarannya abaikan jika fase eksponensial tidak terpengaruh jadi resultnya tetap motong ada nilainya itu tetap kita ambil tapi jika dia terlalu rendah sampai benar-benar hampir mendekati 0 itu bisa kita repisir ulang atau ganti dengan reagen yang baru karena ada kemungkinan degradasi di master miss dan DNTP ada lagi kasus lain ini signalnya buruk naik turun pada fase logaritmi jadi keritingnya tapi udah di logaritmik jadi naik turun ini buffer buffer DNTP kayaknya mungkin tidak stabil atau amplifikasi tidak sempurna bisa juga signal perubnya lemah ini kadang ada beberapa user jadi gak terlalu gak ditaruh di temperatur ruang dulu jadi kondisi dia masih dingin langsung dimasukkan jadi baiknya di temperatur ruang dulu sampai benar-benar siap digunakan ini juga bisa diabaikan jika signal buruknya atau naik turunnya gak terlalu banyak tapi fase resultnya masih bagus jadi pas perpotongan resultnya garisnya masih bagus itu masih bisa kita abaikan terus selanjutnya signal merupai grafik regresi linier jadi langsung memotong dia regresi linier jadi langsung tidak membentuk sigmoid atau S tersebutnya baseline drift ini mungkin ada degradasi dari perutnya atau RNA jadi mungkin sarannya baiknya di revisor atau ganti reagen sekian dan terima kasih mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di chatnya ya terima kasih banyak Pak Fajar untuk penjelasannya yang sangat lengkap sekali disini sudah ada beberapa pertanyaan mungkin kita bisa coba dari awal ya Pak Fajar kita coba bahas satu-satu bagaimana Pak Fajar iya boleh silahkan pertama apakah target gen yang akan digunakan spesifik hanya ada di SARS-CoV-2 ini pertanyaan dari Ibu Eti Widayanti ini kita jawab satu-satu dulu ya Mbak Hilya ya atau mau di semuanya satu-satu aja ya ya apakah patogennya spesifik hanya di SARS-CoV-2 jadi untuk targetnya ya target gennya itu sudah spesifik untuk SARS-CoV-2 untuk di walaupun memang kalau kita lihat framenya dari SARS-CoV-2 yang lama tahun 2003 atau MERS-CoV-2 itu hampir mirip sebenarnya kalau kita bisa lihat cuma susunan bahasanya itu ada perbedaan tapi secara gen itu namanya sama jadi mereka nyebutnya juga di ORF juga ORF-1 ORF-2 ORF-1A ORF-1B S tapi mereka ada perbedaan di bagian susunan di base pairnya walaupun secara umum namanya sama itu kan hanya penamaan aja ya penamaan kelompok gen nah untuk di SARS-CoV-2 ini berbeda kalau kita rujuk ke kit yang kita gunakan yang paling penting adalah nanti kalau kita mungkin misalkan ganti-ganti beberapa kit ya yang harus kita telah sebelum kita beli kit tersebut kita harus lihat dulu kalau bisa kita baca target gennya apa kita kit insertnya kita kalau bisa kita minta atau kita cari dulu target gennya apa karena beberapa beberapa instansi mau mereka maunya standarnya lebih dari dua target lebih dari dua target gen SARS-CoV-2-nya sendiri jadi untuk mencegah hasil yang yang ada kemungkinan false positif atau false negatif seperti itu cukup menjawab ya bagaimana Bu Eti apakah sudah menjawab sudah Mbak terima kasih Mas Wajar ya sama-sama lalu pertanyaan dari Bu Ambar Mas Wajar bagaimana cara menentukan target gen yang akan diamplifikasi untuk menentukan target gen jadi kalau kita sekarang bicaranya mindsetnya masih diagnostik ya jadi kalau untuk nanti tujuannya ke riset target gen itu bisa kita sequencing dulu jadi kalau disini kebetulan ada ya alat sequencing setahu saya kemarin saya lihat di atas ya jadi kita bisa sequencing dulu misalkan kita ambil dari beberapa pasien positif kita lihat beberapa alurnya ya seperti apa hasil sequence-nya jadi kalau untuk sequencing sendiri biasanya kan kita mulai dari PCR konvensional hasilnya kita potong gelnya hasil itu yang kita larutkan lagi dan kita sequencing di mesin sequencer dari hasil itu nanti kan kita bisa lihat ada berapa ribu base pairs misalkan di SARS-CoV-2 sendiri hampir 30 ribu panjang panjang frame-nya RNA-nya itu hampir 30 ribu panjangnya dari situ nanti kita bisa tentukan mana bagian yang menjadi fungsi poliprotein replikasinya karena fungsi replikasi kan berarti penggandaan dari individunya virus itu fungsinya di situ jadi poin utamanya maka untuk untuk pendeteksian itu adalah di fungsi replikasi kita bisa lihat dari kita coba buka data yang presentasi yang tadi ini masih share screen ya ya nah untuk target yang tadi seperti saya jelaskan tadi itu ada sebenarnya ada ini kita rangkum dari beberapa kit ya sebenarnya beberapa kit ini utamanya pasti selalu ada empat ini antara ORF1A ORF1B ORF1AB atau RDRV ada yang memberikan namanya lain mungkin ada NSP atau N1 N2 itu tidak ada masalah karena itu sebenarnya ORF ini kan kita nyebutnya satu panjang frame aja namanya disebutkan ORF1A nah kalau mereka sebutkan NSP1 atau NSP3 mungkin berarti dia ada di ini NSP1 nih urutannya sampai NSP ke-19 kalau masih lupa 14 atau 19 nah itu urutannya di sini jadi urutan NSP itu ada di dalam ORF jadi ada penamaan khusus subnya dari si ORFnya gitu nah seperti RDRP sendiri RDRP ini ada di sini sebenarnya letaknya ada di ORF1 1B ada di bagian sini tapi dia dinamakan sendiri RDRP karena dia ada fungsi sendiri kepanjangannya RNA dependent RNA polymerase karena di situ fungsi replikasi polymerase-nya di sini karena kalau untuk replikasi materi genetik sendiri perlu polymerase nah di sini fungsi replikasi yang membantunya ada RDRP target di kit yang contoh ya kit yang kita gunakan saat ini adalah Alplex itu menggunakan target utamanya adalah RDRP RNA dependent RNA polymerase gen nah ini sebenarnya bagian dari ORF hanya dinamakan khusus spesifik subnya dari ORF seperti itu tapi kita bisa bisa tandai poliprotein untuk fungsi replikasi ini dari sini sampai sini sekitar 70% dari panjang ini ya panjang RNA-nya adalah target utama jadi kalau misalkan di satu kit itu dia menjelaskan ada target utama baru targetnya ini bisa kita gunakan kalau misalkan contoh misalkan ada kit yang menjelaskan hanya ini saja hanya S N E itu bisa kita bisa ragu kita karena dia mengkodekan untuk protein struktural saja jadi yang membentuk struktur sedangkan fungsi replikasinya kan yang menjadi poin utama kita mendeteksi karena dia 70% komposisinya dari gennya karena komposisinya lebih besar jadi pasti setiap kita ekstraksi dia lebih banyak makanya jadi target utama seperti itu mungkin nanti kalau ada penelitian di sequencing bisa jadi bahan mungkin ya untuk pengembangan sendiri ya seperti itu cukup menjawab sangat jelas sekali Pak Fajar lalu pertanyaan selanjutnya dari Bu Eti juga dua pertanyaan selanjutnya apakah perbedaan penggunaan QPCR dan RT-PCR kalau PCR konvensional dibaca dalam bentuk band-band di gel elektroforesis bagaimana dengan pembacaan hasil RT-PCR silakan Pak Fajar untuk proses RT jadi kalau kita tuliskannya ini kita coba ini ya RT-PCR sama RT PCR ini sama dengan QPCR atau real PCR RT berarti reverse transcriptase PCR jadi sebuah metode jadi kalau untuk RT-nya yang besar ya jadi kalau kita capital artinya kalau arti capital itu adalah artinya reverse transcriptase jadi kita nyebutnya karena kita pakai sampelnya template-nya adalah RNA dan kita mengekstraksi dari virus kita ketahui bahwa dominan virus itu adalah materi genetiknya adalah RNA karena dominannya adalah materi genetiknya adalah DNA yang kita dapat dari hasil ekstraksi adalah RNA sedangkan untuk menggandakan dan lebih stabil itu adalah DNA jadi harus kita konversikan lagi dari RNA ke DNA ketika kita konversikan lagi itu namanya metodenya jadi RT capital ya RT-PCR atau reverse transcriptase PCR jadi ada tahapan selain PCR kalau PCR sendiri kita tahu kan denaturasi annealing dan elongasi nah karena ini ada tahapan reverse transcriptase jadi kita butuh inkubasi si enzim tersebut untuk mengubah kode genetik RNA yang tadinya RNA kalau kita tahu kan T itu dianggap jadi U urasil jadi ATGC kalau DNA kalau RNA itu kodenya AUGC AUGC dari AUGC itu dari RNA kita ubah jadi CDNA ketika diubah jadi CDNA itu menjadi ATGC nah proses inkubasi itulah yang yang beda dari real time PCR dari PCR umumnya seperti itu maka dari itu disebutnya RT-PCR jadi ada penamaan khusus karena ada proses inkubasi intinya gitu penamaan khusus dari proses PCR karena ada proses inkubasi enzim transcriptase di awal seperti itu apakah cukup menjawab Dr. Etty ya Dr. Etty bagaimana jadi untuk RT-PCR itu sebenarnya adalah tambahan inkubasi tadi ya dengan reverse transcriptase ya iya benar jadi nanti untuk di awal jadi kita setting pas kita mixing kita tambahkan enzimnya nanti pas kita masukkan di alat kita tambahkan step inkubasi biasanya antara 50 sampai 55 bergantung enzimnya ada spesifikasi enzimnya 37 ada yang 40 ada yang 45 ada yang 50 jadi rata-rata di angka 50 55 sama sampelnya adalah mRNA mau kita mRNA eukaryot mau kita jadikan CDNA apakah sama juga dengan RT-PCR tadi sama kalau misalnya kita dapat iya misalnya kita dapat untuk analisa yang lain ya kita juga sama sama ya bagaimana Bu Yeti sudah terjawab ya kalau yang tadi yang QPCR tadi bisa diulang lagi maksudnya gimana ya QPCR minta diulang lagi Pak jelasan real-time PCR ya prinsipnya atau gimana ya jadi maksud saya untuk membedakan kalau tadi kan di reverse transcriptase PCR itu adalah sebenarnya ada tambahan proses di inkubasi kalau untuk QPCR sendiri itu maksudnya apa ya QPCR atau real-time PCR itu sebenarnya adalah PCR jadi kalau kita menyebutnya beda sebenarnya PCR itu adalah proses thermal cycling dan kalau real-time PCR ya proses thermal cycling dan fotometer nah kalau untuk reverse transcriptase itu hanya metode untuk mengubahnya saja materi genetiknya diubah dulu kalau misalkan saya tunjukkan dari ini bisa kali ya dari simulasi yang saya punya mungkin biar lebih kebayang ini software yang nanti mungkin kalau kita gunakan softwarenya seperti ini ini coba saya tunjukkan beberapa metodenya contoh kalau misalkan kita masukkan protocol ini contoh kita memasukkan protokol RT atau reverse transcriptase PCR nah untuk protokolnya sebenarnya yang beda di bagian ini ini adalah inkubasi ini adalah inkubasi 50 derajat lanjut ke proses pre-denaturasi atau inisiasi denaturasi lanjut ke denaturasi annealing sekaligus ini slide share sharenya belum tampak belum diganti Pak belum diganti ya masih PCR oh yaudah sudah kelihatan belum 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 masih RT PCR saya ganti dulu ke PCR yaudah sudah belum 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 sudah 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 ya oh ya sudah kelihatan berarti tadi ya mohon maaf nah untuk ini kita softwarenya ini contoh kita bikin protokolnya jadi kalau proses pertama kalau yang dimaksud sebenarnya PCR itu ada baik itu PCR konvensional ataupun PCR real-time PCR itu bisa menggunakan metode reverse transcriptase PCR jadi metode untuk mengubah kode genetik dari RNA ke CDNA dulu nah jadi real-time itu adalah salah satu metode untuk membantu RT PCR ini untuk di diagnosanya atau di analisa datanya nah bedanya kalau reverse transcriptase PCR itu ada proses inkubasi di sini inkubasi baru proses pre-denaturasi atau inisiasi denaturasinya baru masuk proses denaturasi dan annealing nah kalau covid sendiri annealingnya dia sekaligus ekstensi jadi dia pakai suhu annealing saja yang atau ekstensi sudah sekaligus jadi nanti dia di posisi ini di capture ini ada mungkin ada gambar ini ya gambar seperti foto ya ini adalah proses ini proses capture jadi setelah di akhir reaksi annealing ini dia akan di capture sinyalnya akan ditangkap oleh alat nah kalau untuk real-time PCR sendiri sebenarnya adalah penggabungan antara fotometer jadi kalau ininya kita hilangkan ini sebenarnya jadi konvensional misalkan saya hilangkan ini jadi konvensional saya bisa nyebut ini RT reverse transcriptase PCR tapi yang konvensional ketika kita tambahkan disini ada tanda kamera ya di sebelah sini itu jadi real-time jadi yang bikin real-time itu sebenarnya capture datanya itu saja kalau reverse transcriptase itu adalah di dalam PCR jadi metode suatu metode untuk merubah RNA menjadi cDNA tapi kita lakukan di dalam PCR gitu ada beberapa metode lain tapi mungkin ada yang ini tipenya kalau di rata-rata kit COVID-19 ini kit diagnosinya itu menggunakan one step RT PCR jadi one step itu maksudnya satu dia satu proses dalam satu cup di dalam alat PCR kalau nanti menggunakan two step mungkin nanti inkubasinya bisa pakai heating block nggak harus di PCR juga bisa gitu nanti nanti cupnya dipindah lagi dari cup yang 1,5 mili dipindah ke cup yang 0,2 mili yang untuk PCR jadi dia two step itu maksudnya dua kali proses atau beda cup tapi kalau one step PCR berarti dia satu kali masukin ke alat diproseskan di alat di inkubasi langsung di capture jadi reverse transcriptase ada di dalam PCR intinya kita cuma nyebutnya kadang bikin kita bingung karena bahasanya RT kita ngiranya kadang-kadang real time sebenarnya RT itu adalah kalau kapital dia nyebutnya berarti adalah reverse transcriptase jadi metode PCR untuk merubah dari RNA ke CDNA gimana apa sudah cukup menjawab ya sudah sudah Mas Fajar ini jelas sekali penjelasannya terima kasih terima kasih banyak Mas Fajar dan Gueti selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Pak Kusmardi yaitu pendapat dari Profesor Fahiril Anwarnidom dokter ahli mikrobiologi dan biologi molekuler dari FKUNAIR pernah dalam beberapa tempatan wawancara bilang bahwa kemungkinan hasil bacaan RT PCR bisa false negative karena materi genetik virus tidak terbaca dengan baik akibat ada proses terpilih atau melipat bagaimana menjelaskannya Pak Fajar terpilih terpilih itu maksudnya melipat gimana ya materi genetiknya melipat materi genetiknya kalau melipat terpilih saya belum pernah jadi prosesnya jadi false negative atau false positive melipat maksudnya apa dia bereaksi antar satu frame itu bereaksi atau melipatnya seperti apa karena kalau dia tidak bereaksi maksudnya mungkin melipat melipatnya itu bereaksi antar satu frame kali jadi ada kemungkinan false positif lebih ke false positif cuma saya belum pernah belum pernah ada kasus seperti itu belum pernah dengar ini baru baru tahu nih jadi update-nya saya kemungkinan disana karena kemarin kita juga baru ke Unair ketemu sama penang jawabnya itu dokter Pepi tapi enggak enggak ada enggak ada pertanyaan kesitu karena mungkin lebih lebih ke by case kali ya gimana Pak mungkin baiknya nanti kita simpan dulu pertanyaannya kalau enggak salah itu Pak Fajar dulu Prof. Hirong bilang isomerisasi terpilih atau melipat itu itu bagaimana isomeris awam atau tidak terbiasa khawatir dibilangnya katanya menjadi false negatif padahal harusnya itu diterbaca sebagai sebagai kode identik dari virus SARS-CoV-2 tapi karena proses isomerisasi dalam bentuk terpilih atau melipat disangka negatif padahal negatif palsu saya dua kali dua kali menyimaknya saat wawancara Prof. Midom di salah satu TV swasta sama saat waktu wawancara dengan RRI di itu di radio dalam perjalanan dari rumah sama sama persis seperti kalau itu praanalitiknya kalau hasil nasofaring swab nasofaring kan tertinggi angka positifnya hanya 63% kalau swab dari nasofaring yang terbaik kan dari broncos biar 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 broncos tapi kan tidak mungkin pada kasus aktif dilakukan broncos kopi karena resiko terjadinya drop bukan droplet apa namanya terjadinya aerosolisasi kan menyebabkan mudah terpapar mereka yang melakukan broncos kopinya atau orang-orang yang membantu broncoskopi itu bisa sampai 93% bisa 93% angka positif itinya tapi kalau nasofaring cuma 63% kalau swab dari dari dubur pada kasus diari atau kasus yang itu covid di saluran cerna covid-19 saluran cerna itu hanya sekitar 30% sampai 40% aja nah ini dalam kondisi yang Prof Nidom bilang itu saya berpikirnya saat pembacaan berarti saat proses analitik kalau tidak terbiasa membaca risiko untuk dianggap false negatif karena proses isomerisasinya dari basah basah asam nukleat jadi saya ingin tahu gimana sepertinya analitik ada kesalahan rancangan primer maksudnya enggak enggak nah untuk kalau analisanya sebenarnya kita lebih lebih ke poinnya sebenarnya lebih ke utamanya ke bentuk grafik kalau kita bilang ke belakang dari mulai proses swab ekstraksi sampai jadi semua proses itu harus setelah tapi kalau kita diagnosanya hanya dari hasil PCR ketika kita orang yang diagnosa ya sebagai biasanya orang yang mengalukan PCR kadang berbeda karena di ruang ekstraksi ada orangnya sendiri di ruang PCR ada orangnya sendiri makanya WHO kan menetapkan walaupun PCR-nya belum ada hasil atau kondisi PCR yang pertama negatif tapi kejala klinis dan laboratoris yang lain beserta radiologis sudah sudah mengarah ke sana dianggap sebagai kasus kalau meninggal kan dianggap sebagai kasus tetap kasus covid tapi masalahnya di Indonesia kan tidak seperti itu kasus yang meninggal kalau tidak confirm PCR belum dianggap sebagai kasus covid angka kematian di Indonesia tidak setinggi laporannya ya KWHO tidak setinggi yang ada di pemakaman dari tiap-tiap kota atau provinsi yang kalau dilaporkan bisa lebih dari 13 ribu sudah yang meninggal kan kita berfikirnya positif kalau klinis kemudian laboratoris yang lain yang mendukung juga mengarah apalagi radiologis juga mendukung kenapa tidak gitu salah satu alasannya ternyata Prof Khairul Anwar Nidom bilang begitu dan saya berfikir sebagai orang yang awap di bidang RT-PCR ya sangat memungkinkan itu terjadi apalagi secara peranalitik yang tadi yang data dari Jurnal American Medical Association JAMA kan bilang hanya nasofaring hanya maksimal 63% yang tingkat keakuratannya swab nasofaring swab swab dari dubur hanya 40% maksimal yang bagus yang swab dari atau bilasan dari bronkos saat itu bronkoskopi tapi kan gak mungkin aerosolisasi maupun airborne-nya kemana-mana bahas bahaya buat klinisinya terbiasa sebagai klinis berfikirnya positif untuk pasien dan untuk keluarga jadi jangan sampai jangan sampai kita under under diagnostic karena risiko untuk meneluarkan ke orang lain baik keluarga baik tenaga kesehatan baik tingkat rumah sakit maupun pencatatan dan pelaporan di itu di tingkat internasional kan soalnya selama ini untuk untuk konfirmasi negatif positif itu cuma di PCR golden standarnya ada pendukung lain kayak kotorak yang yang tadi mengenai mungkin kalau misalkan dibilang 63% dari swab nasofaring orofaring itu kemungkinan 43% kalau nasofaring lebih bagus nasofaring maksimal 63% yang bagus 93% dari bilasan bronkus benar emang yang paling yang paling baik cuma resikonya tinggi buat klinisi atau yang ngambil sampel terus selanjutnya kayaknya lebih utamanya sebenarnya lebih ke viralot kalau menurut saya jadi lebih kalau di karena kan utamanya kan di organ respirasi jadi dia replikasinya semuanya ada di dalam paru organ respirasi mungkin ada bagian berapa persen di 63% atau 43% di naso atau oro berarti itu terkait dengan viralotnya berarti mungkin jumlah virusnya lebih banyak memang di alveolus itu ya Pak ya untuk hasil dari bronkus biar bronkus biar lebih ke hasil viralot jadi mungkin nanti kalau ada penelitian ke arah itu bisa tuh Pak misalkan dari beberapa sampel nah kalau untuk sudah ada sih laporannya sih di jama itu bulan jama bulan februari akhir itu kan ada itu makanya dipakai di seluruh dunia angka itu apa nilai-nilai itu sebagai prediksi kalau kemungkinan kalau kemungkinan negatif dari para analitiknya juga harus dimungkinkan negatif palsu juga bisa makanya harus beberapa kali kan pemeriksaan RT-VCR kan gak cukup sekali tapi kalau positif jangan dianggap positif palsu lebih aman melihat klinis dan positif itinya kita melihat klinis benar pemeriksaannya baiknya kompleks sebenarnya cuma selama ini memang di Indonesia masih utamanya memang ke PCR jadi kalau positif PCR sudah menghasilkan grafik yang baik dari agen targetnya dia akan mengkonfirmasi langsung itu berarti orang tersebut positif kalau hasil dari preanalitik yang mungkin dari pengambilan sampel atau dari mulai dari pemeriksaan dari orang tersebut ototoraks atau pemeriksaan lainnya untuk gejala-gejalanya itu biasanya karena ada kondisi OTG saat ini jadi gak terlalu jadi poin utama jadi PCR ini masih jadi masih jadi poin utama untuk menentukan positif 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 nah untuk tadi hasil positif dan positif positif itu lebih ke bagaimana seorang tenaga kesehatan untuk menilai kondisinya Pak jadi dari sebelum PCR dan data-data lainnya karena kalau di hasil PCR sendiri ketika dia muncul grafik grafiknya tadi syaratnya saya sebutkan memutup sigmoid dan memotong garis trisol, dia akan dinyatakan positif jadi poinnya disitu sedangkan kalau dari kita telah misalkan dia hasil fototoraksinya ternyata bersih dan lain-lain kita itu balik lagi apakah mereka mau resampling, jadi diswap ulang atau langsung dikeluarkan hasil diagnosa, kalau untuk kehati-hatian bisa di resampling lagi tapi kadang-kadang terkaitan sama biaya yang dikeluarkan jadi lebih baik dinyatakan positif, kadang-kadang seperti itu Pak, kalau memang sudah hasilnya bagus, walaupun orangnya sehat, maka digolongkan sebagai OTG yang positif contoh di Unair itu rumah sakit Unair itu ada salah satu staffnya yang uji PCR juga itu OTG OTG dan langsung di isolasi di rumah sakit seperti itu tidak ada gejala mungkin tidak tahu mungkin tidak ada gejala atau tidak dirasakan kadang-kadang kita mungkin sakitnya sedikit atau apa gitu jadi tidak terlalu dirasakan mungkin ada gejala tapi gejalanya tidak dirasakan berat gitu jadi ya tenang-tenang saja gitu Pak tapi kalau dari hasil PCR kecika dia grafiknya naik itu sudah dikonfirmasi bahwa ada load virus yang terdapat dari sampel si orang tersebut ketika sudah dikonfirmasi dia harus di isolasi seperti itu terima kasih Pak ilmunya Pak mungkin nanti coba saya kita coba pelajari lebih lanjut mungkin kalau ada pertanyaan lainnya diskusinya Pak Husnardi dan Pak Pajar selanjutnya pertanyaan dari Wilinda Weni bagaimana kita bisa tahu bahwa yang dihasilkan dari isolasi sampel adalah hanya berasal dari RNA SARS-CoV-2 saja dari siapa? Mbak Hilmi dari Wilinda Weni bagaimana kita bisa tahu bahwa yang dihasilkan dari isolasi sampel adalah hanya berasal dari RNA-nya SARS-CoV-2 saja untuk ini poin utamanya dalam kita mengamplifikasi suatu DNA itu adalah di primer desain primer dan desain proof target proof jadi primer dan proof itu sebenarnya sama hampir mirip cuma panjangnya beda targetnya beda target base-nya tapi dalam satu range terus yang kedua dia akan spesifik jadi gitu kalau kita dalam proses ekstraksi itu yang paling penting adalah mengekstraksi materi genetiknya baik itu secara keseluruhan ataupun RNA-nya saja ada beberapa metode kalau kita kenal konvensional mungkin panel chloropong kalau sekarang kita kenalnya lebih ke leasing pakai protein Naseka dan juga panel juga sama cuma sudah dibentuk kit kalau dulu mungkin kita bikin sendiri untuk metodenya sendiri itu sebenarnya mengambil seluruh materi genetik kalau kita dapat kit misalnya kita pakai kit RNA extraction kit berarti dia akan mengekstrak seluruh RNA baik itu RNA-nya si manusianya atau pasiennya atau RNA-nya si COVID seperti itu nah tadi kenapa desain primer spesifik karena desain tersebut primer itu akan menempel pada targetnya dia akan menempel pada targetnya jika targetnya bukan RNA manusia RNA manusia tidak akan dia apa-apakan dia akan spesifik mentargetkan di situ di tempatnya yang seharusnya jadi sambungan A harus dengan T G harus dengan C dia akan nyambung sesuai panjang urutannya dan purut juga akan menempel di dekat primer tersebut jadi pasti yang diekstraksi kemungkinan keseluruhannya kalau dia kitnya tidak spesifik buat RNA misalkan namanya nucleic acid extraction kit berarti dia akan mengekstraksi baik itu DNA baik itu RNA baik itu DNA-nya siapa bakteri baik itu DNA-nya manusia baik itu DNA-nya tapi dia akan spesifik nempel primernya pada virusnya jadi desain primer itu poin penting dalam PCR jika salah false positive tadi ada kemungkinan ke situ juga jadi atau primer dia salah nempel tapi terjadi reaksi padahal dia reaksinya bukan ke SARS-CoV-2-nya maka dari itu poin pentingnya adalah desain harus spesifik proses desainnya dimulai dari sequencing atau data online bisa diakses di NCBI atau beberapa website lain yang menyediakan data data base pair dari si frame-nya dari virus atau frame-nya dari bakteri seperti itu nanti desainnya dari sana biasanya masuknya karena hanya bioinformatika jadi kita ngambil data kita coba desain seperti itu apa cukup menjawab jadi spesifik intinya primer itu mau dia didesainin spesifik mau yang di ekstraksi keseluruhan dia akan tetap ngejar target yang seharusnya primer itu nempel jadi nanti jika terjadi reaksi dia akan jadi kurva sigmoid seperti itu baik Pak Fajar sangat jelas sekali penjelasannya selanjutnya ada pertanyaan tadi dikatakan RNA diubah dulu menjadi si DNA jadi yang terbaca nanti DNA atau RNA ini dari Dr. Ferial pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ferial menyambung pertanyaan Ibu Linda Weni karena exosome juga mengandung RNA mohon dijelaskan kembali bagaimana membedakan RNA SARS-CoV-2 dengan exosome sebab tadi suara terputus-putus baik Pak Fajar silahkan yang pertama saya lupa tadi apa Mbak Hilya yang pertama kalau yang kedua kan exosome yang pertama RNA diubah dulu menjadi cDNA jadi yang terbaca adalah DNA atau RNA dari SARS-CoV-2 lalu yang kedua tadi bagaimana membedakan RNA SARS-CoV-2 dengan exosome yang pertama itu yang kita proses adalah RNA tapi dalam proses PCR-nya amplifikasinya jadi di inkubasi aja sama proses inkubasi dia masih RNA posisinya ketika dia selesai inkubasi diubah jadi cDNA jadi yang yang diterbaca sebagai proses di kurva amplifikasi ini adalah cDNA bentuknya cDNA cDNA itu yang kita nilai yang kita nilai karena yang digandakan adalah cDNA seperti itu jadi harus dikonversikan dari mRNA ke cDNA terus yang selanjutnya yang exosome itu ya tadi untuk materi genetik yang mirip jadi kalau untuk di proses apa untuk penggandaan materi genetik kalau di mungkin ada kemiripan tapi kemiripan itu nggak mungkin 100% karena misalkan orang tersebut terinfeksi masuk virus tersebut ke dalamnya virus tersebut bereplikasi bereplikasi masuk ke ribosome habis itu dia mengkodekan ditranslasikan masuk ke ribosome ribosome dia akan mengubah materi genetik jadi mRNA lagi dia akan terkumpul terkumpul akan membentuk virus baru individu virus baru dia akan keluar dari si sel tersebut dan itu siklusnya seperti itu terus nah untuk materi genetik itu dia nggak akan kemiripan itu nggak akan sampai 100% misalkan dia sudah terinfeksi tapi dia nyimpan sebagian materi genetik dari si virus itu biasanya yang membentuk imunitas kan biasanya kalau orang udah terkena kenapa dia imunitasnya lebih kuat karena dia menyimpan sedikit materi genetik yang sudah yang sudah menginfeksi si orang tersebut tapi dia akan menerima selamat menikmati 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 Seperti itu dokter Jadi kalau dipilih Kita gak bakal tahu Mana itu hasilnya Sebenarnya hasil harus positif atau negatif Tapi kita harus merujuk Kinerja orang yang melakukan Sampai yang sampling Yang ekstraksi seperti apa Mixing seperti apa Sampai hasil pendukung lainnya Artinya kalau kurvanya gak beres Diulang gak? Diulang dokter Kalau kurvanya gak beres diulang Jadi Poinnya lebih ke kurva Untuk diagnosanya Ketika kita tahu Kinerja orang lewe mungkin dia bilang Misalkan analisnya lupa Misalkan saya bilang tadi kayaknya saya lupa naruh disini Baiknya dilakukan PCR ulang atau resampling Jadi biar nanti memastikan Bahwa karena ini Human error kemungkinannya kan dok Kalau disitu Kalau untuk human error yang direaksi Kemungkinannya kecil Kalau memang desain Kitnya memang sudah baik Walaupun ada kemungkinan tadi Mungkin ada kemungkinan melipat Atau terpilih Seperti itu ada kemungkinan Cuma Kita gak bisa bilang berapa persen Tapi ada kemungkinan Ada kemungkinan Ke arah sana Tapi kita gak bisa tahu Itu hasilnya Dibilang hasil Post negatif atau positif Gak ada Tidak ada Ininya Gak ada notifikasi apapun Di grafik Jadi kita cuma menilai Grafik terbentuk Nilai si Q nya berapa Itu aja dok Gimana dokter Sudah menjawab kah Atau masih Belum Ya sudah Sudah dulu Dindapkan dulu Terima kasih Selanjutnya kita Ke pertanyaan Dokter Faizal Tadi belum jelas Mengenai Regen yang digunakan Di tiap tahap Alur kemeriksaan COVID-19 Apakah bisa Diinformasikan Ya Halo dokter Faizal Ya Nah untuk Reagen yang digunakan Tahap alur Pemeriksaan COVID-19 Itu utamanya Ada dua Ada dua dokter Faizal Jadi Bisa Dari ekstraksi Itu ada Extraction kit-nya Itu nanti Kalau kita pakai kit ya Kalau kita nanti Pakainya manual Kalau pakai manual kita buat Mungkin belum terlalu optimal Tapi bisa dicoba Tapi kalau untuk Diagnosis Baiknya Jangan Kalau nanti arahnya Kepenitian Bisa dipakai Jadi bisa pakai Penolchlorofoam Metodenya Tapi kalau untuk Yang di Reagen ekstraksi Yang umum Yakit Itu ada metodenya Namanya Spin column Dan Magnetic bits Jadi dia nanti Kalau untuk spin column Sendiri Itu adalah Metode Untuk purifikasinya Jadi Proses ekstraksinya Tetap ada Chlorofon Dan guatinin Dan tambahan Ada Beberapa kit Menambahkan Protein Aseka Untuk melisiskan Bagian proteinnya Dari situ Sudah dilisis Dia akan Dicuci Dengan wash buffer Wash buffer Bisa isinya Tris Tris EDTA Atau Tris HCL Habis dicuci Dia akan Dia untuk Cuci itu Untuk menghilangkan Sisa-sisa Dari Reagen lisis Karena Reagen lisis Adalah Reagen yang bisa Menghambat Proses PCR Namanya Inhibisi PCR Nanti prosesnya Seperti itu Jadi harus dicuci dulu Sampai bersih Dengan wash buffer Setelah dari wash buffer Dia akan Dimasukkan Ke Spin column Spin column Ini Dicuci lagi Pakai wash buffer Dicuci berapa kali Nah di spin column Ini Ada Isinya ada Silika Oksida Jadi silika Ini Sifatnya Menangkap Atau Menangkap Capture DNA Jadi DNA Itu kayak Di Filter Di situ Jadi ketika Dicuci Cairannya Lewat Tapi DNA Nempel Di silika Di spin column Ini Spin column Dipindah Kecup Baru Dicuci lagi Dengan Wash buffer Lalu Di Elusi Nah Untuk elusi Sendiri Bahannya Adalah Air Atau Deionase Water Atau Water Free DNA RNA Dia nanti Akan Melarutkan Materi Genetik Karena Materi Genetik Itu Pelarutnya Adalah Yang Basic Yang Umumnya Adalah Air Atau Tapi yang Free DNA Dan RNA Ketika Dialusi Itulah Yang Didapat Materi Genetiknya Dari Proses Ektraksi Itu Disimpan Materi Genetiknya Kalau Tidak Digunakan Dalam Waktu Cepat Baiknya Di Minus 70 Seperti Itu Nanti Nanti Untuk Proses Selanjutnya Tinggal Dimixing Antareagen Bagaimana Untuk Proses Ektraksinya Dokter Ya Terima kasih Mas Pajar Jadi Karena Saya Tanya Gini Ini kan Virus Usus Baru Jadi Yang tadi Mas Sebutkan Itu kan Yang Memang Umum Reagen Umum Yang Sering Dipakai Untuk Ektraksi Jadi Tadi Saya Kira Memang Apakah Ada Material Reagen Yang Khusus Ternyata Kalau Manual Mirip Dengan Reagen Umum Untuk Ektraksinya Jadi Tidak Ada Yang Khusus Sebenarnya Tidak Ada Yang Sama Sebenarnya Bedanya Itu Metode Yang Kalo Yang Kit Itu Mempersingkat Waktu Ya Kalo Itu Udah Paketan Itu Iya Udah Paketan Jadi Ibaratnya Kita Ngelejakan Manual Itu Bisa Lama Kalo Kita Pake Kit Mungkin Bisa Separuh Waktunya Kadang Malah Lebih Cepat Apalagi Bantuan Pake Alat Oke Sip Mixing Gimana Nah Nah Terus 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 Dicampur Bahan Bahan Lainnya Nah Setelah Dicampur Bisa Kita Fortex Dan Kita Spin Down Sebentar Habis Itu Kita Pindahkan Ke Flat PCR Atau Tube PCR Yang 0,2 Mili Nah Setelah Dipindahkan Nanti Kita Bisa Tambahkan Terakhir Jika Sudah Selesai Bisa Kita Tambahkan Sama Template RNA Yang Sudah Kita Ekstraksi Setelah Itu Bisa Kita Spin Down Lagi Baru Kita Masukkan Kedalam Alat PCR Jadi Proses Untuk Mixing Gak Terlalu Lama Berarti Di Mixing Juga Itu Tidak Ada Regen Khusus Untuk SARS-CoV-2 Berarti Sama Dengan Mixing RNA Biasa Iya Kayak PCR Biasa Yang Membedakan COVID Ini Hanya Syarat Ruangannya Sama Syarat APD Kemudian Ini Ada Tambahan Karena Kenapa Saya Nanya Regen Ini Itu Kan Ada Yang Doktor Di Padang Andalas Dia Bisa Klasterisasi Itu Sample Jadi Dia Istilahnya Dia Bisa Lebih Hemat Lebih Cepat Lebih Efisien Saya Kira Apa Ada Pengaruh Di Reagen Atau Gimana Gitu Maksudnya Maksudnya Gimana Mekanismenya Gimana Ya Saya Juga Gak Gitu Jelas Cuma Mengenai Pooling 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 Juga Ada Pembuatan Regen Khusus Karena Kalau Pooling Pooling Seperti Itu Biasanya Dia Buat Manual Gitu Gak Bisa Yang Di Pasaran Setau Saya Gitu Itu Maka Pertanyaan Saya Timbul Tadi Gitu Apa Memang Ada Yang Khusus Mencampur Mencampur Semua Sample Misalkan Ada Benar Betul Gitu Jadi Dia Bukan Persample Digabung Itu Semua Dia Pooling Jadi Dia Udah Tandai Misalnya Sepuluh Gabungan Ditandai Kan Gitu Klasterisasi Gitu Kalau Ada Yang Positif Disitu Baru Yang Sepuluh Ini Misalnya Itu Baru Satu 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 Dites Gitu Karena Pooling Saya Kira Dia Tentunya Punya Regen Khususus Gitu Sama Sama Oke Kalau Menurut Saya Itu Resiko Resikonya Menurut Saya Gini Karena Ketika Kita Misalkan Dia Pooling Dari Sepuluh Sample Jadi Satu Ini Secara Logis Saja Kita Pooling Itu Misalkan Sample Yang Kita Proses Adalah 200 Mikrolit Atau 500 Mikrolit Ketika Kita Pooling Apa Sample Tetap 200 Mikrolit Atau Dia Kurangi Jadi Bagi 10 Berarti 20 Mikrolit 20 Mikrolit Atau Gimana Kalau Misalkan Dia Kurangi Berarti Viral Load Berkurang Ketika Viral Load Berkurang Potensi Grafik Itu Enggak Muncul Bahaya Itu Menurut Saya Dari Sekian Banyak Misalkan Dia Kita Asumsinya Kalau Sample Semakin Sedikit Berarti Viral Load Ada Kemungkinan Semakin Sedikit Ketika Dia Munculnya Ternyata Kita Siklus Cuma 45 Misalkan Satu Kit Misalkan Viral Load Terlalu Sedikit DNA Templatenya Terlalu Sedikit Ternyata Dia Muncul Di 45 Ke Atas Wah Itu Bahaya Kalau Menurut Saya Emang Ada Berapa Cerita Dari Rekan Saya Ada Yang Seperti Itu Cuman Kita Nggak Nyebutkan Siapa Cuman Kita Sarankan Bayinya Satu Satu Oke Terima kasih Yang mana Oh Yang ini Makasih Boleh Nanya Pak Fajar Baik Pertanyaan Selanjutnya Dari Tadi Ada Sembilan Sembilan Manakah Sample Yang Lebih Baik Untuk Diagnosa COVID-19 Jika Menggunakan RT-PCR Apakah Swap Test Sputum Atau Darah Apakah Prosedur Isolasinya Berbeda Silahkan Ini Dari Siapa Bu Ya Bu Ini Untuk Sample Yang Untuk RT-PCR Sebenarnya Yang Disarankan Adalah Swap Test Sputum Sebenarnya Lebih Baik Cuma Metode Untuk Treatment Yang Agak Sedikit Sulit Mempersulit Analisnya Karena Kalau Sputum Pasti Isinya Ada Sedikit Mukus Ketika Ada Mukus Dia Sulit Untuk Deekstrasi Jadi Bayinya Kalau Sputum Ini Harus Ditambahkan DTT Di awal Ditreatment Dengan DTT Dan Dicuci Dengan PBS Itu Treatment Tapi Biasanya Ketika Ada Beberapa Step Ditambah Berarti Kerja Laboratorium Loadnya Bertambah Maka Dari Itu Ada Beberapa Lab Tidak Menerima Sample Sputum Lebih Menyarankan Sample Swap Jadi Hasilnya Lebih Cepat Maksudnya Tidak Menambah Loadnya Mereka Dan Bahan Pengujiannya Pun Tidak Nambah Sama DTT Karena DTT Ini Salah Satu Inhibitor Juga Kalau Misalkan Kita Tidak Bersih Nyuci Terus Yang Kedua Ini Kalau Di Darah Saya Belum Update Ya Penelitian Kalau Ada Di Darah Atau Tidak Karena SARS-CoV-2 Ini Adalah Yang Menginfeksi Respirasi Organ Respirasi Kalau Di Darah Mungkin Ada Jejaknya Maka Dari Itu Ada Beberapa Penelitian Dan Pemeriksaan Di Darah Tapi Menggunakan Rapid Test Ataupun Imunologi Yang Tadi Saya Sebutkan Mungkin Sitometric Bit Array Dia Running Multiplex Tapi Dari Sitokinin Jadi Nanti Jika Ada Reaksi Dari Si COVID Memang Menginfeksi Dia Ada Imun-imun Yang Timbul Dari Dan Ada Di Dalam Darah Tapi Kalau Untuk Sample PCR Dari Darah Belum Menjadi Golden Standard Karena Kemungkinannya Lebih Banyaknya Di Organ Respirasi Tadi Yang disebutkan Pak Guvernati Juga Ada Lebih Baik Lagi Pakai Air Cucian Dari Bal Atau Bronchial Avelus Seperti Itu Lebih Banyak Lagi Viral Lovennya Dibandingkan Berarti Dia Lebih Menginfeksi Bagian Respirasi Nah Untuk Prosedur Isolasinya Kalau Kita Nanti Swap Test Dan Sputum Itu bedanya Hanya Di Treatment Saja Tapi Kalau Darah Itu Ada Treatment Saja Cuma Ini Kayaknya Bukan Untuk COVID Kalau Darah Misalkan Tujuan Untuk Yang Lain Mungkin Bisa Tapi Kalau Untuk COVID Standarnya Swap Test Dari Oro Dan Naso Seperti Itu Bu Eti Apa Cukup Menjawab Bu Bu Eti Bagaimana Cukup Menjawab Ya Sudah Sudah Cukup Jelas Terima Kasih Mas Majar Mbak Hilia Sama Sama Selanjutnya Pertanyaan Dari Dokter Faisal Apakah Garis Press Hope Pada Grafik Terbentuk Otomatis Dari Sistem Atau Kita Setting Terlebih Dahulu Garis Result Pada Grafik Apakah Terbentuk Otomatis Pada Sistem Atau Kita Setting Iya Dokter Faisal Nah Untuk Garis Result Ini Itu Otomatis Terbentuk Oleh Alat Jadi Garis Result Ini Hanya Mencari Titik Titik Eksponensial Dari Misalkan Kita Running 96 Sample Dia Mencari Titik Rata-rata Dari 96 Sample Tapi Ada Poin-poin Mungkin Kasus-kasus Kita Harus Setting Jadi Bukan Setting Terlebih Dahulu Tapi Setting Setelahnya Setting Setelah Grafik Muncul Jadi Sambil Kita Diagnosa Hasil Interpretasinya Sambil Kita Setup Tresult 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 Ada Berapa Kemungkinan Misalkan Noise-nya Terlalu Besar Biasanya Karena Noise Terus Yang Kedua Jika Dari Kit Tersebut Ada Spesifikasi Khusus Untuk Setting Tresult Ada Berapa Kit Menyarankan Setting Tresult Tapi Kalau Misalkan Dari Beberapa Kit Yang Lain Itu Tidak Ada Saran Apapun Mengenai Setting Tresult Karena Utamanya Dari Real-time PCR Adalah Grafik Yang Membentuk Kurva Sigmoid Atau S Jadi Ketika Grafiknya Terbentuk S Dan Kita Bisa Mengira-ngira Bagian Mana Yang Eksponensial Itulah Posisi Perkiraan Dari Positivitasnya Kalau Titiknya Nilainya Bertambah Atau Berkurang Itu Hanya Poin Nilainya Aja Tapi Ketika Terbentuk Berarti Poin Utamanya Adalah Kemungkinan Dia Positif Kemungkinan Besarnya Di atas 90% Dia Positif Ketika Grafiknya Membentuk Sigmoid Jadi Poin Utamanya Adalah Grafiknya Terlebih Dahulu Ketika Dia Nilainya Misalkan Setelah Kita Adjust Jadi 40,1 Misalkan Set Batasnya Cut off Di 40 Misalkan Di 41 Misalkan Pas kita Adjust Lagi Itu Masih Bisa Kita Golongkan Kemungkinan Positif Ada Baiknya Kita Re-PCR Karena Mungkin Viral load Nggak Terlalu Banyak Atau Sampling Karena Metode Sampling Di Di Naso Itu Kalau Salah Tidak Tepat Di Tempatnya Dia Akan Mendapat Persentase Yang Lebih Kecil Dibanding Tadi Pak Nanti Jelaskan Ada 63% Sama 43% Berarti Kemungkinan Bisa Lebih Kecil Kalau Dia Salah Swap Atau Belum Di Training Atau Belum Pernah Nyoba Baru Nyoba Lebih Bahaya Lagi Seperti Itu Karena Itu Poin Pentingnya Dari Pengambilan Sample Tersebut Gimana Dokter Oke Mas Pajar Cukup Terima kasih Kita Cukupkan Sampai Jam 11 Kita Cukupkan Sampai Jam 11 Jadi 6 Menit Lagi Jadi Kalau Pertanyaan Yang Belum Terjawab Nanti Mungkin Pak Fajar Bisa Menjawab Via Email Atau Nanti Akan Kami Berikan Pertanyaan Pada Pak Fajar Dan Nanti Bisa Dijawab Lalu Apakah Sample Darah Sudah Cukup Untuk Penisahan RT-PCR Tadi Sudah Dijawab Pajar Kalau Bisa Dengan Sample Darah Kira-kira Berapa Sample Yang Dibutuhkan Biasanya Tidak Disarankan Organ Respirasi Berarti Sepanjang Organ Respirasi Harus Dikuji Bukan Kalau Di Darah Mungkin Dia Jejak Dari Respon Imun Jadi Lot Saya Belum Kena Ada Penelitian Lot Berapa Banyak Lalu Pada Saat Pengerjaan Sample PCR Khususnya COVID-19 Jika Hasil Positif Pada Alat Tersebut Apakah Dilakukan Pemiksaan Duplo Atau Pengulangan Untuk Alat Ini Apakah Perlu Kalibrasi Atau Tidak Sudah Sudah Terjawab Ya Baik Ini Dari Kiti Fatima Untuk Pengerjaan PCR Ini pada Umumnya Baiknya Memang Kalau kita Dalam Metode Diagnosis Harusnya Duplo Atau Triplo Tapi Dalam Kasus PCR Ini Mungkin Terkait Sama Cosper Test Ketersediaan Reagen Kadang Balik Ke situ Jadi Ketika Dia Jadi Duplonya Itu Ketika Hasilnya Meragukan Di Uji Pertama Jadi Bukan Duplo Sekaligus Running Biasanya Seperti Itu Lab Itu Biasanya Menguji Hanya Sekali Ketika Dia Hasilnya Bagus Dia Tidak Akan Lakukan Duplo Tapi Ketika Meragukan Dia Akan Duplo Atau Triplo Bahkan Lebih Pengulangannya Untuk Mengkonfirmasi Nah Untuk Alat PCR Ini Sendiri Itu Yang Perlu Dikalibrasi Ada Ada Yang Kalibrasi Itu Bagian Blobnya Kalau Untuk Fotometernya Itu Fotometernya Sudah Standar Fabrik Kalibrasi Sudah Standar Fabrik Dan Tidak Perlu Dikalibrasi Tadi Ada Di Slide Saya Untuk Klaim Dari Biorat Itu Tidak Perlu Kalibrasi Tapi Jika Ada Kerusakan Itu Perlu Diganti Jadi Tidak Ada Kalibrasi Tapi Kalau Yang Dikalibrasi Hanya Bloknya Saja Karena Namanya Alat Thermal Cycler Berarti Kita Harus Mengatur Suhu Tersebut Memang Tepat Jadi Yang Perlu Dikalibrasi Adalah Blok Dan PLTR Untuk Pengaturan Suhu Naik Turun Seperti Itu Apakah Sudah Menjawab Mungkin Tidak Ini Ya Pak Terima Kasih Nah Kalau Untuk Kalibrasinya Sendiri Dari Alat Itu Sudah Di Perjual Belikan Atau Belum Ya Pak Karena Kan Itu Kayaknya Alat Baru Jadi Harus Menggunakan Kontrol Atau Kalibrator Tersendiri Jadi Khawatir Nanti Kalau Pakai Alat Tersebut Hasilnya Sudah Positif Tapi Kita Tidak Tahu Alat Tersebut Terkalibrasi Atau Tidak Jadi Khawatir Nanti Dihawatirkan Hasilnya Kurang Akurasi Itu Kalau Di Laboratorium Jadi Kalau Di Laboratorium Itu Memang Yang Pegang Peranan Penting Itu Adalah Kalibrasi Sesuai Dengan SOP Dari Dinas Kesehatan Gitu Si Pak Untuk Kalibrasi Itu Kita Di awal Ada Pengecekan OQPXU Jadi Teknisi Teknisi Kami Yang Insal Itu Ada Pengecekan Nanti Mungkin Bisa Karena Kalau Untuk Kalibrasi Itu Biasa Dilakukan Paling tidak Satu Setahun Sekali Kalau Untuk Di awal Kalibrasi Pabrikan Dan Pengecekan Ulang Oleh Teknisi Kami Dalam Bentuk FOAM Seperti Itu Kalau Untuk Kalibrasi Apa Dainya Atau Pluropurnya Itu Tidak Perlu Karena Dia Ada Filternya Sendiri Dan Lampunya Masing-masing Bukan Satu Lampu Seperti Halogen Habis Itu Dia Difilter Ke Beberapa Spektrum Kalau Ini Dia Sudah Satu-satu Punya Lampu Jadi Makanya Tidak Perlu Kalibrasi Si Floropurnya Beberapa Alat Ada Yang Perlu Tapi Itu Untuk Normalisasi Contoh Alatnya Ebi Apply Biosystem Itu Perlu Normalisasi Dengan Rock Kalau Di Alat Kita Tidak Perlu Karena Nggak Ada Cross Nanti Nggak Cross Talk Bilangnya Kalau Bahasanya Cross Talk Jadi Mungkin Ada Sinyal Yang Beradu Atau Sinyal Yang Tiban Overlapping Kalau Di Kita Tidak Ada Syarat Untuk Kalibrasi Atau Normalisasi Si Floropurnya Tapi Yang Perlu Dikalibrasi Adalah Block Karena Fungsi reaksinya Disitu Utamanya Seperti itu Bu Baik Pak Terima kasih banyak Ya sama-sama Baik Kita Cukupkan Saja Dulu Sampai Sampai Detik ini Karena Sudah Jam 10.59 Nanti Untuk Pertanyaan-peranyaan Yang belum Terjawab Akan Saya Sharing Dengan Pak Pajar Lalu Akan Di Pak Pajar Mungkin Bisa Coba PPS Bila Terima kasih banyak Pak Pajar Untuk waktunya Dan untuk Presentasinya Serta telah Dengan sangat sabar Menjawab pertanyaan-pertanyaan Semua Sangat jelas sekali Presentasi Dan Sampai Kami Terima kasih Sekali Kepada Aktif Berpartisipasi Dalam Diskusi Pagi ini Silahkan Mengenai Pemdaftar Hadir Atau Keperluan Sertifikat Juga Ada Pemdaftar Di sana Selanjutnya Kami juga Ingin Menginformasikan Kembali Bahwa Untuk Planning Hands-on Akan Yang Hari Yang Seharusnya Hari Rabu Ini Dan Besok Tajimat Ini Akan Dialihkan Menjadi Online Untuk Waktunya Akan Dikabarkan Kemudian Kami Mohon Maaf Atas Ketidak Nyamanannya Namun Ini Demi Kenyamanan Dan Kesehatan Kita Bersama Demikian Dari Kami Mari Kita Beri Applaus Dulu Kepada Pak Fajar Applaus Online Dan Mungkin Kita Bisa Berfoto Bersama Dulu Dengan Screenshot Saya Coba Screenshot Satu Satu Fotonya Bisa Ditampilkan Bapak Ibu Bisa Online Pak Fajar Baik Bapak Ibu Terima kasih Sekali Atas Partisipasi Serta Kontribusinya Untuk Acara Hari ini Kami Akan Mengirimkan Slide Ke Email Bapak Ibu Semuanya Beserta Tadi Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Dijawab Oleh Pak Fajar Demikian Kami Tutup Acara Ini Mari Kita Tutup Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah 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 Terima kasih Mbak Hila Pak Fajar Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Sehat 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 Mbak Pertanyaan Assalamualaikum Hands on Diberitahukan Lagi ya Iya Dokter Jadi Sementara Ditidakkan Dulu Nanti Akan Ada Menyusul Terima kasih Terima kasih Bu Hila Assalamualaikum Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Selamat Ijin Pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Saya izin Saya End call Semuanya Terima kasih